Hai Happy Guys Kali ini kita akan membuat menu ayam ricah-ricah Menu kesukaan keluarga Pedas dan aromanya segar Nikmat banget buat temen makan nasi Yuk kita mulai Bahan-bahan Ayam 1 ekor dipotong 8 Cabai merah besar 5 gram Cabai keriting 6 buah Cabai rawit merah 8 buah Sesuai selera pedas Tomat 1 buah Bawang putih 4 siung Bawang merah 4 siung Salam 2 lembar Serai 1 batang kecil Daun jeruk 2 lembar Kemiri 3 buah Jahe 1 potongan jempol Kunyit 1 potongan jempol Ayam dimarinasi dengan garam dan kaldu ayam Diamkan sebentar Bumbu-bumbu Bawang putih Bawang merah Cabai merah Cabai rawit Kemiri Tomat Kunyit Jahe Diulek sampai halus Diberi air sedikit Atau di blender Ayam digoreng sampai matang Bumbu halus Bumbu halus ditumis sampai matang Dan wangi Agar tidak bau mentah Masukkan daun serai dan salam Bumbu halus ditumis sampai matang Dan wangi Agar tidak bau mentah Setelah matang Masukkan airnya Aduk sampai merata Masukkan ayamnya Aduk sesekali Dan diamkan sampai bumbunya Mengental dan meresap Masukkan daun kemangi Aduk sampai merata Ayam rica-rica sudah selesai Dan siap untuk dihidangkan Hmm Yummy Benar-benar mantap Rasanya Bumbunya meresap Dan pedasnya Bikin nagih Kali ini kita akan membuat menu Ayam goreng Korea Ayam goreng tepung krispi Yang dibalut dengan Saos pedas spesial Bahannya pakai bahan lokal Yang mudah didapat dan murah Jangan terlalu pakai Saos gochujang Hmm Enak banget guys Seluruh keluarga pasti suka Yuk kita mulai Bahan-bahan dan cara membuatnya Ayam satu ekor dipotong dua belas Ayam dimarinasi dengan kecap asin Kaldu ayam dan lada secukupnya Diamkan sampai meresap Kebuk tepung Siapkan bubuk tepung Kebuk terigu 300 gram Ayam satu sendok makan Lada setengah sendok teh Baram satu sendok teh Campurkan tepung terigu dan bumbunya Satu sendok merata Bahan selupan Susu cair 250 ml Ayam dilapisi tepung Jelupkan ke susu Lapisi tepung kembali Proses pemberian tepung dua kali Kalau mau tepungnya lebih sebal Bisa dibuat tiga kali Dengan dua kali Dijelupkan ke susu Dijelupkan ke susu Dijelupkan ke susu Dijelupkan ke susu Goreng dengan api kecil Sampai menguning Angkat dan tiriskan Supaya lebih crispy Ayamnya digoreng lagi Sebentar jadi dua kali goreng Ayam goreng crispy Sudah selesai dan siap Untuk bisa cikan Lalu kita lanjutkan Buat bumbu lapisannya Minyak goreng secukupnya Bumbu lapisan Bawang putih digasium Bawang putih dikeprek Dan dicincang halus Kumis bawang putih Sampai matang dan harum Masukkan saus tomat Saus sambal Dan bumbu-bumbu lainnya Aduk sampai merata Saus tiram Satu sendok makan Minyak wijen Satu sendok makan Saus tomat Satu sendok makan Saus sambal Satu sendok makan Atau sesuai selera pedas Barang setengah sendok teh Kaldu Satu sendok teh Gula pasir Satu sendok makan Lada Seperempat sendok teh Masukkan ayam gorengnya Aduk sampai bumbunya merata Biji wijen secukupnya Taburkan biji wijen Dan aduk sampai merata Ayam goreng goreng Sudah selesai Kita buat dua versi Original dan pedas manis Hmm yummy Hmm bener-bener mantap Kasanya kas korea Hai happy guys Punya ceker ayam Dimasak ini aja Kali ini kita akan membuat bakso ceker Ranjau crispy Bakso nya enak dan crispy Cekernya bisa digrogotin Seru Wow Kasih cabai di dalamnya Pas digigit pedasnya mantul Hmm enak banget guys Cocok disajikan buat keluarga Bisa buat ide jualan makanan Yuk kita mulai Bahan untuk bakso ceker Daging ayam filet 200 gram Ceker ayam boiler Yang besar-besar Telur ayam 2 butir Bawang putih 3 siung Bawang goreng 2 sendok makan Tepung terigu 30 gram Kaldu ayam secukupnya Kaldu ayam secukupnya Garam secukupnya Lada secukupnya Lada secukupnya Tepung maizena secukupnya Cabai rawit secukupnya Bahan untuk tepung crispy Tepung roti white mama suka secukupnya Putih telur Sisa dari bahan bakso Minyak sayur secukupnya Untuk menggoreng Cara membuatnya Kuku cekernya dipotongin Ceker ayam direbus Sampai kulitnya empuk Daging ayam dicincang Atau digiling halus Kulit ayamnya dikupas Bawang putih digeprek dan dicincang halus Campurkan daging ayam Merah telur Bawang putih Dan tepung terigu Lalu diaduk sampai merata Campurkan kaldu ayam Garam Lada Dan tepung maizena Lalu aduk sampai merata Campurkan bawang goreng Dan aduk sampai merata Bentuk bulatan bakso Oval memanjang Membungkus ceker ayamnya Jangan lupa Masukkan cabai rawitnya Sesuai rasa pedas yang diinginkan Basahkan tangannya Supaya tidak lengket Pada waktu membentuk basonya Untuk anak-anak Yang gak suka pedas Bisa tanpa cabai rawit Cara menggorengnya Supaya crispy Panaskan minyak Dengan api kecil Taburkan tepung Di sekelilingnya Celupkan bakso ceker Kedalam putih telur Supaya mendapatkan kulit yang crispy Taburkan tepungnya secara ringan Dan jangan ditekan-tekan Kalau ingin mendapatkan tepung Yang lebih tebal Bisa dicelupkan ke putih telur Dua kali Dan ditaburi tepung dua kali Goreng sampai matang dan menguning Angkat dan tiriskan minyaknya Goreng semangkuk tepung rotinya Untuk mendapatkan kremesnya Goreng pakai saringan Supaya tidak buli Angkat dan tiriskan minyaknya Bakso ceker ranjok crispy sudah selesai Siap untuk dihidangkan Seluruh keluarga pasti suka Cocok buat ide usaha Hmm Yummy Kulitnya crispy Basonya enak Pedasnya maknyus Kulit cekernya empuk Hmm And this guys Hai happy guys Hari ini kita akan membuat Ayam bakar bumbu rujang Yang ini beda guys Wow Yuk buktikan Cocok dihidangkan untuk keluarga Semua pasti suka hidangan ini Bisa untuk menu berbuka kuasa Ayam bakar bumbu rujang Favorit keluarga Buat jualan ayam bakar pasti laku Hmm Enak banget Hmm Yummy Yuk kita mulai Bahan-bahannya Satu ekor ayam potong empat Cabai merah besar tujuh buah Cabai merah keriting sepuluh buah Kalau mau lebih pedas cabainya boleh ditambahin guys Bawang merah empat siung Bawang putih empat siung Kemiri 20 gram Air 200 ml Cara membuatnya Bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, cabai keriting Diblender dengan air sampai halus Minyak sayur secukupnya Tumis bumbu yang sudah di blender sampai wangi sampai tidak bau langu atau bau mentah Daun salam 2 lembar Daun jeruk 2 lembar Serai 1 batang lalu digeprek Masukkan daun salam, daun jeruk, dan serai aduk sebentar Bumbu-bumbu lain Santan kental 1 butir 1 kelapa parut dengan 1 liter air lalu diperas Gula merah 70 gram atau 2 bulatan Garam 1 sendok makan muncung Bumbu penyedap atau micin 1 sendok makan muncung Kaldu ayam 1 sendok makan muncung Gula pasir 1 sendok makan muncung Gula merah diiris tipis-tipis Masukkan santannya Masukkan garam, gula merah, gula pasir, kaldu ayam, dan micin Masukkan ayamnya Diamkan sampai bumbunya mengental dan meresap Supaya bumbunya meresap, ayamnya bisa ditusuk-tusuk pakai garpu Aduk-aduk supaya bumbunya merata Setelah matang, paha ayam diangkat lebih dahulu Karena lebih cepat matang Diamkan sebentar, kemudian angkat potongan dadanya Bumbunya tetap dimasak terus sampai benar-benar kental Setelah itu ayam siap dibakar Bakar dengan api kecil Bakar sampai kedua sisinya terbakar merata Hmm, wanginya Hmm, wanginya Bikin ngiler Setelah dibakar, taburkan bumbu diatasnya Hmm, bumbunya mantep guys Ayam bakar bumbu rujak sudah selesai guys Cocok dinikmati dengan lalapan Cocok disantap dengan sambal terasi Untuk resep lengkapnya dapat dilihat di deskripsi Ayam bakar bumbu rujak siap untuk dihidangkan Cocok dihidangkan untuk keluarga Semua pasti suka hidangan ini Bisa untuk menu berbuka puasa Peraskan jeruk limo supaya rasanya lebih segar Ayam bakar bumbu rujak favorit keluarga Buat jualan ayam bakar pasti laku Buat jualan ayam bakar pasti laku Hai happy guys Kali ini kita akan membuat menu pindang bandeng dan ayam khas betawi Rasanya enak banget, asam segar dan sedikit pedas Kombinasi ikan bandeng dan ayam bikin kuahnya jadi gurih banget Semua pasti suka Hmm, maknyus Cocok buat ide jualan makanan Yuk kita mulai Bahan-bahan Satu ekor ikan bandeng Satu ekor ayam pejantan Cabai merah friting secukupnya sesuai selera pedas Cabai rawit merah secukupnya sesuai selera pedas Bawang merah 10 siung Daun salam 4 lembar Asam jawa 100 gram Jahe seiris Serai 2 batang kecil Garam secukupnya Menyedap rasa atau micin secukupnya Pilihan Gula secukupnya Kecap manis secukupnya Kecap asin secukupnya Air 1500 ml atau 1,5 liter Cara membuatnya Ikan bandeng dibersihkan dan dipotong menjadi beberapa bagian Ayam dibersihkan dan dipotong 8 Jahe digeprek Ikan dikukus lebih dahulu Supaya tidak bau amis Boleh pakai sedikit kecap asin dan irisan jahe gukrek Sereh digeprek Sereh digeprek Bawang, cabai keriting, cabai rawit, jahe, salam, serai dan asem disanglay sampai layu Ada juga yang pakai cara dibakat Setelah layu, masukkan air dan didihkan Setelah mendidih, masukkan ayamnya Diamkan sampai ayam menjadi empuk Setelah ayam mumpuk, baru masukkan ikan bandengnya Masukkan bumbu-bumbu, garam, micin, gula, kecap manis dan kecap asin Dan aduk perlahan sampai merata Kecilkan apinya dan diamkan sebentar Cukup sebentar saja karena ikannya sudah matang dikukus Jangan terlalu lama karena ikannya bisa hancur Angkat daun salam, serai dan jahenya Pindang bandeng dan ayam sudah selesai Siap untuk disangkat bersama keluarga Nikmati ketika masih panas Hmm, benar-benar beda rasanya Hai, happy guys Mau bikin telur kukus selembut sutra Telur kukus ala Jepang dan Korea Bikinnya gampang banget Yuk, simak caranya Bahannya cuma telur doang Tambahin ayam biar lebih mantap Ini makanan favorit anak-anak Hmm, enak dan lembut banget guys Yuk kita mulai Bahan-bahan Telur ayam 3 butir Ayam giling 50 gram Daun bawang 1 batang Cara membuatnya Daun bawang diiris dicis-dicis Telur dicampur dengan semua bahan Dan diaduk jadi satu sampai merata Padu ayam 1 sendok teh Garam 1,5 sendok teh Lada 1,4 sendok teh Gula 1,5 sendok teh Air 100 ml Kukus dengan api kecil selama 15 menit Kekala tite Kekala tite Hmm, yummy Hi, happy guys Sepertinya jarang banget kita bikin nasi tim di rumah Nasi tim sangat cocok untuk anak-anak Kaum lansia atau orang yang sedang sakit Karena nasinya lembut Wow Hari ini kita akan memasak nasi tim ayam jamur menu restoran Rasanya lezat, cocok buat sarapan pagi bersama keluarga Kita akan membuat dua versi yaitu nasi tim ayam dan nasi tim ayam jamur Lampakannya mudah dan bahannya sederhana Hmm, enak Lihat guys, isinya mantap Enak dan nikmati dimakan panas-panas Yuk kita mulai Resep ini untuk 4 porsi nasi tim Bahan-bahan Beras 240 gram atau 12 sendok makan Beras dicuci dan dibilas sampai bersih Daging ayam isi atau pilet 200 gram Minyak ayam Jamur 100 gram Bawang putih 5 siung Daun seledri Kaldu ayam secukupnya Garam secukupnya Mikin secukupnya Kecap asin secukupnya Lada secukupnya Minyak sayur secukupnya Cara membuat isi bumbu ayam Angaskan airnya Ayam dan minyaknya direbus sampai matang dengan air 1,5 minit Air rebusan ayam disimpan dan dipakai untuk mencampur nasi tim dan kuah ayam untuk menemani makan Ayam rebus dipotong sedang-sedang sesuai selera Bawang putih digeprek dan dicincang halus Menaskan minyak Menaskan minyak Dan masukkan ayam Siram dengan sedikit kuah ayam agar isi bumbu ayam tidak terlalu kering Tambahkan garam, micin, kaldu ayam, kecap asin, dan lada aduk sampai merata Tumis sebentar sampai matang dan angkat Cara membuat isi bumbu jamur Jamur dipotong kecil-kecil Bawang putih digeprek dan dicincang halus Panaskan minyak secukupnya Tumis bawang putih sampai matang dan masukkan jamurnya Siram dengan sedikit kuah ayam agar isi bumbu jamur tidak terlalu kering Tambahkan garam, micin, kecap asin, dan lada aduk sampai merata Tumis sebentar sampai matang dan diangkat Cara membuat kuah ayam Kuah ayam hasil rebusan tinggal ditambahkan garam, micin, kaldu ayam, kecap asin, dan lada Siapkan mangkok stainless steel atau aluminium untuk cetakannya Olesi dasar dan sekeliling dalam mangkuknya dengan minyak ayam agar memudahkan waktu mengeluarkan nasi timnya Masukkan 2 sendok makan munjung isi ayamnya Untuk ayam jamur ditambahkan 1 sendok makan munjung isi jamur Masukkan 60 gram atau 3 sendok makan munjung beras Yang pakai jamur kita kasih tanda jamur diatasnya biar tahu Tambahkan air kuah 100 ml atau 14 sendok makan Nasi tim siap untuk dikukus atau ditim Siapkan panci kukusan Panaskan airnya Masukkan nasi timnya Tunggu sampai sekitar 45 menit atau kelihatan dari atas nasinya sudah matang atau belum Nasi tim sudah selesai dan siap Daun seledri diiris tipis-tipis Untuk nasi tim dan kuahnya ditambahkan irisan daun seledri agar lebih enak dan wangi Hmm enak Lihat guys isinya mantap Enak dan nikmati dimakan panas-panas Nasi tim bisa dijadikan sebagai persediaan makanan dengan cara menyimpannya di lemari Keluarkan dan kukus Keluarkan dan kukus kalau mau dimakan Sangat cocok untuk menu sahur Wow Nasi tim ayam jamur banyak penggemarnya sehingga cocok untuk jadi menu andalan buat jualan Buka PO atau free order di grup WA untuk dijual secara online pada saat orang-orang Untuk resep lengkapnya dapat dilihat di deskripsi Selamat mencoba Kalau sudah mencoba kasih komennya ya Bagikan video ini untuk teman-teman yang hobi masak atau yang ingin berjualan makanan Terima kasih Halo happy guys Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate happy day Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya Jangan lupa like dan share video ini Jangan lupa like dan share video ini